Polisi menangkap seorang pria di Surabaya, Jawa Timur yang diduga memeras mantan pacarnya dengan ancaman akan menyebarkan foto tidak senonoh yang sang mantan pacar maksud kami. Pelaku meminta sejumlah uang dan menolak cintanya untuk diputus. Di depan polisi pria asal Nganjuk, Jawa Timur ini mengaku tidak terima hubungan cintanya diputus oleh sang pacar. Pelaku mengancam akan menyebarkan foto-foto tidak senonoh pacarnya. Dari tangan pelaku, polisi mencinta barang bukti berupa dua buah handphone serta sejumlah foto AW. Pelaku dijerat undang-undang pornografi dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.